Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube Widiawati, ibu rumah tangga dengan 2 anak yang tinggal di kontraan Alhamdulillah masih bisa nge-share ke seharian aku ya bun nah disini tuh aku di pagi hari aku mulai dengan beresin dapur ya bun piring-piring kotor ini aku susunin jadi satu disini tuh anak-anak belum ada yang bangun ya bun jadi bunda-bunda gak ada denger suara tangisan ataupun anak-anak teriak gitu ya bun karena mereka masih pada tidur harapan aku ya bun di setiap bangun pagi gitu ya piring kotor itu udah tercuci bersih baju kotor udah tercuci bersih dan udah terjemur dengan sendirinya gitu ya bun hayalan semua emak-emak kadang rutinitas setiap hari yang ini-ini aja sekali-sekali buat kita itu jenuh dan mager ya bun gak mungkin ya pasti ada kalanya kita itu mager ya bun gak mungkin kita itu rajin terus nah ini aku lap tipis-tipis ya bun di daerah dekat kosmos ini dan itu sisa-sisa nasi itu yang aku kumpulkan di mangkok warna biru itu nanti bakalan aku buang ya bun dan juga yang ada di magic home itu juga sisa nasi kerak-keraknya gitu ya bun udah yang udah direndam dengan air lanjut nah ini aku bersihin di bagian meja kompor dan juga kompornya sekalian lanjut ini aku petiin bayam ya bun bayam ini tuh dibawa dari rumah mamak kemarin rumah mamak itu semalam nanamin bayam gini ya bun jadi udah mulai besar jadi aku dibawain ya lumayan untuk ditumis-tumis gitu bun atau di sayur bening ya bun Setelah selesai semuanya Beres-beres dapur ini Lanjut bikin teh manis ya bun Disini tuh anak landang tuh udah bangun Jadi dia tuh minta teh manis Oke garcap dibuat dulu Jangan lupa dikasih gula ya bun Biar manis Kalau gak dikasih gula namanya bukan teh manis Tapi teh anyep Lanjut Ini aku makan nastar aku bun Sisa tinggal sedikit lagi Alhamdulillah ini nastar masih ada Ya detik-detik terakhir ya bun Aku kayak gini setiap bangun tidur Ini tuh mengganjal perut aku Jadi sambil makan gitu ya nastar Menikmati Bunda-bunda masih ada gak nih Kue nastarnya siapa yang buat nastar Masih adakah nastarnya Bunda Nah itu anak soleh aku Udah nungguin umiknya ya Supaya teh manis itu dibawa ke depan Karena dia bawanya gak bisa ya bun Karena kan panas Gak ada cangkingannya juga Jadi dia nungguin umiknya Sampai selesai makan Dia dikasih tuh gak mau ya bun Dia tuh gak doyan yang namanya nastar Dia tuh mau nyambilnya ya Hanya roma kelapa itu aja Dan udah selesai ya kita makannya dan teman manisnya juga udah aku Taruh ke cangkir kecil untuk anak aku ya bun Dan sisanya tuh untuk aku Nah lanjut nih aku lagi ngupasih bawang ya bun Rencana tuh bayam tadi tuh mau aku tumis Tumis sebagian baru Sisanya tuh ditumis di malam harinya ya bun Karena kan katanya bayam itu gak baik ya Kalau dimakan lagi kalau udah sampai malam gitu ya bun Jadi dimasak dua kali gitu Nah ini bumbunya hanya bawang putih bawang merah aja Nanti dirisi sedikit cabai aja Disini tuh aku cuma masak simple aja ya bun Tumis bayam dan juga goreng telur dadar Udah gitu aja ya bun Karena kan ini emang udah mau mendekatin jumat Dan ini tuh kamis ya bun Jadi tuh aku masaknya yang simple aja Dan di kulkat juga udah pada habis ya bun Ada sih sebenernya daun ubi yang kemarin bun Masih ada tapi mau beli santannya tuh males banget ya bun Karena kalau udah pigi nanti anak-anak gak ada yang jaga gitu ya Kan masih tidur adiknya gitu bun Cuma ya intinya mager juga sih bun Mau keluar Nah ini telurnya aku dadar satu aja ya Ini dibagi dua sama anak lanang Ya nanti aku suapin gitu ya bun Nanti siang tuh masaknya lain lagi Karena kalau masak sekaligus untuk siang gitu pun gak enak ya Telur dadar tuh enaknya disitu Matang disitu baru dimakan hangat-hangat gitu bun Nah ini aku goreng bumbunya ya bun Setengah mateng bawangnya tuh langsung aku masukkan cabainya ya bun Terus nih lanjut aku masukkan bayamnya Atau aku setengahnya aja ya bun Dan aku kasih air Sedikit biar gak terlalu kering gitu Oh iya bunda semuanya Pagi hari ini pada masa apa nih Dan lagi pada ngapain Yang lihat video aku Nonton sambil berbahan kah Atau sambil siapan atau gimana Boleh dong ya komen-komen di kolom komentar Oh iya aku sampai lupa untuk menyapa bunda-bunda semua Hai sahabat online ku Apa kabar semuanya Semoga kabarnya dalam keadaan bayi dan sehat selalu Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Alhamdulillah bun Ini udah selesai Tumis bayamnya Nah setelah tumis bayam ini Aku mau beresi depannya bun Nyapur rumah gitu Dia menu simple kita ya Ini aku cuma tuh dua kali makan pagi dan siang Pak suami tuh kerjanya Dikasih makan gitu ya bun Sama yang punya sawit Dan tadi tuh aku gak sempat masak ya Terlalu cepat beliau tuh pergi kerjanya Jadi aku bawai duit Untuk beli nasi udu aja gitu ya bun Alhamdulillah punya suami itu gak menuntut ya Harus masak ini masak itu gitu ya bun Beliau tuh sangat mengerti dengan situasi dan kondisi aku Yang penting ada duit untuk beli nasi bungkus atau nasi udu gitu ya bun Oke lanjut nih aku nyapur rumah dulu ya bun Tadi tuh aku udah beresin mobilan si abang dan si adik Itu aku jejarin disana ya bun Tapi nanti kalau mereka itu udah bangun semua Pasti rumah ini tuh gak ada rapinya bun Terkadang aku tuh iri Lihat bunda-bunda semua ya Videonya bunda-bunda itu Pada rapi gitu ya bun rumahnya Padahal ada anak kecil Tapi aku kok gak bisa gitu ya bun Nanti udah diberesin Ah yaudah Berantakan lagi gitu bun Rapinya tuh kalau mereka tuh masih tidur aja ya bun Nah itulah baru rapi Tapi kalau mereka udah melek matanya bun Masya Allah Semuanya berantakan ya bun Mulai dari bantal segala macem Mainan gitu ya bun Di campak sana campak sini gitu Terkadang aku stress sendiri gitu ya Capek-capek beresin Tapi udah berantakan lagi gitu bun Tapi ya sudahlah Mau gimana Itu tandanya anak kita tuh sehat dan aktif Alhamdulillah Jadi kalau stress sih Ya gak stress Stress banget ya bun Paling cuma sekedar mumet gitu ya bun Oke next lanjutnya Aku nyuci baju ya bun Ini sebenernya udah aku bilas Udah aku cuci dan lanjut aku bilas gitu ya bun Sebagian aku bilas pake ember Sebagian aku bilas ke mesin cuci Biar cepet gitu ya bun Soalnya tuh aku nyuci nya 2 trip gitu ya bun Nah aku tuh nyuci nya 2 hari sekali bun Jadi kok perasaan banyak gitu ya 2 hari sekali 1 hari sekali kok ya males tenan gitu ya bun Ada kadang orang tuh nyuci Sampai 5 hari sekali gitu bun Aduh gak kebayang lah bosannya aku di kamar mandi itu Lanjutnya nih berhubung Kulkas aku itu udah jorok banget ya bun Nah di waktu aku bersihin kulkas ini Di hari jumat ya bun Nah di hari jumat ini tuh aku habis pulang dari pasar gitu ya bun Jadi di bersihin kulkas ini Aku gabungin aja dengan video yang ini ya bun Oh ya tadi tuh cucian aku Jemurnya gak aku record ya bun Karena takutnya bunda tuh bosen ya Asik jemur-jemur aja videonya gitu ya bun Jadi aku sambungkan dengan Aku bersihin kulkas ini aja Jadi nih pas di hari jumat Dan itu aku habis pulang dari belanja Pasar ya bun Ini siang ya bun Masya Allah panasnya luar biasa Pasar banget bun Aduh rasanya tuh kayak digodok ya bun Asli baju aku nih sampe basah ya bun Sampai berkeringat netes-netes gitu bun Jadi yaudahlah mumpung aku itu mood aku itu lagi enak gitu ya bun Udah lama banget nih kulkas aku gak kena bersihkan ya Mungkin udah ada sebulan gitu ya bun Karena waktu pas di bulan puasa itu udah fix Aku tuh emang mager banget ya bun Dan aku bersihin itu kemarin sebelum bulan puasa ya Seminggu atau dua minggu sebelum bulan puasa Sampai sekarang baru aku bersihin ya bun Jadi mumpung mood aku itu lagi enak gitu ya bun Walaupun panas gak masalah ya bun Aku tetep kerjain gitu ya bun Mau pake kipas Tapi kipasnya itu dipake sama anak aku ya bun Anak aku tuh tidur di ayunan Terus sama si abang di depan tipi gitu bun Jadi aku gak kebagian kipas Jadinya uminya disini Kepanasan kayak direbus gitu bun Sampai basah bajunya Nah ini kulkasnya udah aku cabut ya bun Dan itu banyak batu saljunya Esnya gitu Dan aku cabut Biar cair gitu ya bun Jadi nanti kita masukin belanjaan kita Refill-refill gitu Kulkasnya itu udah bersih ya bun Karena sebelumnya itu ya memang udah jorok gitu ya bun Nah ini mumpung ada mood Langsung aku kerjakan Oh iya terima kasih ya bunda Yang udah nonton video aku Sampai selesai Yang udah support aku Alhamdulillah Jangan lupa ya bun Untuk dukungannya Untuk di like, komen, dan subscribe Biar channel aku semakin berkembang Dan aku semakin semangat bikin kontennya Karena tanpa dukungan bunda-bunda semua Aku itu gak akan bisa sampai seperti ini ya bun Alhamdulillah subscribernya sedikit-sedikit Berlahan-lahan udah mulai naik Yang tadinya tuh aku tuh gak percaya gitu ya bun Apa mungkin bisa gitu ya Tapi yaudah aku coba-coba dulu Dan alhamdulillah semoga bisa nyusul bunda-bunda semua Bisa tercapai seribu subscribernya Dan paribu jam tayangnya Amin Dulu tuh aku sebelum bikin konten gini Senang banget ya bun Nengok daily vlog gitu Daily vlog ibu rumah tangga Bersih-bersih rumah Di youtube maupun di tiktok gitu ya bun Karena aku nih jujur Orangnya nih mageran ya bun Karena memang ada dua anak gitu Kadang mood kita itu gak itu ya bun Gak teratur gitu moodnya Jadi untuk mengisi mood aku Supaya aku tuh bisa mood nyara apa full gitu ya bun Jadi aku tuh sering nonton konten-konten di tiktok Maupun di youtube daily vlog gitu ya bun Dan aku akhirnya bisa segera bergerak Untuk beberes rumah juga gitu bun Dan bisa termotivasi juga bun Nah ini aku ikutan juga nih Bikin video konten kayak gini daily vlog Semoga bunda-bunda itu suka ya Dengan konten aku Video aku Dan mohon maaf ya bun Kalau memang bunda-bunda ini selama ini Ada komentar yang belum aku bales Ataupun belum sempat aku mampir ke channel bunda Itu mohon maaf banget ya bun Insyaallah nanti kalau ada waktu Aku tuh luangkan waktu untuk nonton Ke channel bunda gitu loh Biasanya sih ya bun Aku tuh sering kok nonton di channel-channel bunda Tapi jarang banget komen Bukan berarti apa ya bun Gak sengaja gitu loh Kadang kita lagi nonton Tiba-tiba tuh nanti kemana gitu Akhirnya lupa untuk komen gitu bun Jadi sebenernya kadang tuh aku udah nonton Ke channel bunda gitu ya Udah mampir Tapi lupa untuk komen gitu bun Oh ya bun ini udah di akhir video aja nih Gak terasa ya bun Dan ini udah mau kelar Alhamdulillah kulkas aku Tinggal di bagian pintunya ini aja ya bun Dan tinggal nanti kita isi-isi aja Aku pamit undur diri ya bun Mohon maaf jika ada salah kata Dalam video ini Ataupun pengambilan gambarnya Videonya yang kurang enak dipandang ya bun Mohon maaf sekali lagi ya bun Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Jangan pernah bosan untuk tonton ya bun Semoga bunda-bunda itu bisa kembali Untuk menonton lagi Sampai ketemu di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh